Musik Saya mencoba jangan hanya bank sampah aja. Namanya sampah itu bukan hanya sampah kering loh, ada sampah basah. Nah sampah basah itu kan bisa kita olah baik secara komunal, mau secara komposter, mau secara lubang biopori, ataupun melakukan pembuatan kompos yang berbagai cara yang dilakukan. Musik Routine mbak. Pokoknya seminggu dua kali lah. Tadi kita jalan pagi bersama. Habis jalan pagi kita ngobrol bentar lah. Penting banget, penting banget mbak. Kita buat ajang pertemuan juga bisa, disini lebih bagus ya. Kalau kita di rumah mungkin nggak pernah ketemu. Karena saya hobi dengan hijau dan juga untuk pelindungan warga kita sendiri, istirahat. Dan juga sudah ya, inilah aktivitas yang untuk menghibur. Bapak selalu disini. Pagi saya mulai bikin bersih ini, jam 5 pagi kadang-kadang jam 4. Buka hijau ini kita dapat menikmati, kita menjiwai, kita mencintai. Itu. Apa penting memang kan harus, kalau kita itu tidak boleh, harus ada sekian persen. Harus utaman ya, supaya kita itu segar. Udara segar, gitu. Segar lah, gitu. Lagi biasa jalan pagi, main-main, nih. Berjemur. Kalau taman kan pertama ya, oksigennya bagus ya pagi-pagi untuk anak-anak. Untuk kita juga bagus, gitu. Terus segar lah. Ya, banyak ada kupu-kupu, bunga, segala macem. Anak-anak bisa lari-larian, main-main. Ya, biar dia juga kan belajar ya, masih belajar. Sekarang aja udah tahu, bunga, udah tahu kupu-kupu. Ada kucing, segala macem. Kalian belajar juga, jalan-jalan. Maka, kan ada kuat? Tidak, kan ada kuat? Tidak, kan ada kuat? Lekirin ayam. Lle国 jubil. Llewa siubi. Llewa, lewama. Dari lingkungan sendiri Ini semuanya itu kita kehidupan itu memulainya Ya di setiap agama kan bahwa Tuhan itu menciptakan alam ini Dan kita harus saling menjaga dan melindungi untuk kehidupan kita yang lebih baik Karena kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan itu mempunyai otak dan pikiran yang lebih daripada binatang Bagaimana kita yang sudah diberikan Tuhan kita pelihara Kesehatan itu kan dari lingkungan Selain dari lingkungan ya dari makanan yang kita makan Nah bagaimana makanan yang kita makan itu sehat Kalau dari nutrisi di tanahnya aja sudah tidak begitu sehat Saya Sire Rohana Napitupulu, ibu rumah tangga Saya tinggal di perumahan bumi Malaka Asri Dan kami mempunyai bank sampah di wilayah kami dari mulai tahun 2009 Kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga Dan juga sekarang kegiatan saya yang lain sebagai ketua RT Atau sebagai praktisi lingkungan Misalnya di RW2 untuk fasilitas umumnya itu ada di pinggir kali buaran Jadi ada terbagi dari ada RT6, RT7, RT8, RT9 Nah kalau untuk di RT6 ini sekarang ini mereka mempunyai seperti hutan kota RT7, RT8, RT9 itu membuat taman kota Di taman kota itu juga ada lubang resapan biopori Terus ada komunal, lubang komunal Terus ada lubang komunal bertingkat Terus ada pengomposan rotari Nah kalau untuk lubang resapan biopori Nanti bisa kita lihat di taman kota Karena satu lubang resapan biopori itu dapat menampung sampah rumah tangga Sampai tiga hari satu lubang Tiga hari sampah basahnya yang bisa ditampung untuk menjadi kompos Jadi selain dia misalnya untuk membuat kompos Terus dia juga memberikan nutrisi pada tanah Nah dan juga menjadi resapan air Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk pembuatannya dia selain di alur jalannya air Itu kalau di rumah juga 5 meter dari septic tank Jaraknya jauhnya 5 meter jaraknya dari air tanah Itu untuk supaya menjaga terkontaminasi Tapi yang memakan makanan ini makhluk hidup Terjadi dekomposisi Nah ini yang karena dia jaraknya harus 5 meter Di sini mesti dinetralin dulu gitu loh maksudnya Supaya tidak terkontaminasi Itu aja Seperti ini Ini memakai bataloster Nah ini sampah rumah tangga daripada warga di depan ini Siapapun di sini sekitar depan rumah ini Boleh memasukkan sampah basahnya Kedalam lubang resapan biopori yang ada di taman Satu lubang ini Kalau satu rumah tangga itu bisa satu lubang Nanti dia tiap hari kan akan turun Satu setengah bulan ke dua bulan Dia akan menjadi kompos Itu biopori bu Sampahnya itu bekas makanan, bekas kue Bekas sayur Oh organisme ya? Iya ini juga Muka sayur Mau dibawa kemana pak? Mau dibawa ke depan untuk itu Masukkan ke biopori Oh lubang biopori? Iya Buat apa pak? Untuk pupuk Iya 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 Sini Sini Kita tutup ini dulu Ada lagi alat yang besar Ini membuat keperluan kita ada sendiri Sini Satu ini juga cukup Selamat menikmati Iya Kadang-kadang kebanyakan makanan Enggak habis Salat gak gugi pak? Hah? Salatnya gak gugi Kita tutup ini Yang seperti daun gini Jadi gak bau Daun-daun gini Tutup Nanti gak bau Itu yang kotor-kotor itu Tiga hari Karena itu Saya menyarankan Satu rumah Dua lubang resapan biopori Satu setengah bulan Kedua bulan Dia menjadikan Menjadi kompos yang paling baik Sekarang yang aktif itu 514 di RW2 Kami dari RT1 sampai RT9 Tapi aktif Yang dibilang aktif adalah Dia harus Biasanya saya 4 bulan sekali itu panen Panen dalam arti komposnya diambil Dikembalikan ke tanah lagi Nah jadi 4 bulan nanti diambil Dengan memakai alat tadi Tapi kalau 4 bulan sekali pun gak diambil Itu dia bersih bertahan Supaya tidak keras adalah 6 bulan Jadi habis musim hujan Atau sesudah musim hujan Karena kalau dia mengeras Tidak aktif Dia akan menjadi sarang nyamuk Nah manfaatnya Resapan air Memperbaiki nutrisi tanah Dan menghasilkan kompos Dari sampah basah Baik yang dimasak Ataupun yang daun-daun kering Ada komposter komunal bertingkat Ini komposter komunalnya bertingkat Jadi di bawahnya Ada untuk komunal juga Adalah untuk membuat kompos di dalam tanah Itu sama sistemnya Seperti nanti dia mempunyai cairan juga Nah kalau yang komunal bertingkat ini Kalau yang di bawah ini kan Hanya mendapatkan kompos padat Kalau yang ini Selain kompos padat Dia itu Dapat juga kompos cair Disiram biasanya hanya pakai air Karena posisi kompos itu Dia selain membuatkan kompos Supaya jadi kelembapan Oksigen dan udara Jadi kalau untuk komunal bertingkat ini Sebetulnya sama aja Dengan pembuatan kompos yang di bawah Jadi semua potongan rumput Atau sisa-sisa sampah basah rumah tangga Itu dimasukkan ke dalam sini Terus kita hanya memberikan Tambahan bioaktifatornya Hanya pupuk kandang Kompos cair ini juga bisa menjadi bioaktifator Dalam pembuatan kompos Baik itu melalui komunal Atau melalui komposter Jadi airnya kita ambil Itu kita siram Kita siram Oke Di bawah ini nanti kita siram Ini baru kemarin dulu kita siram Ini kompos cairnya Untuk menjadi bioaktifatornya Kita akan siram Sama air kompos Kalau pupuk kandang Karena kebetulan lagi gak ada Kita siram dengan Kompos cair aja Baru nanti kita tutup kembali Ini karena belum kita tutup aja Nah ini kan jadi kayak ada sayur-sayuran bekas dari warga Atau jadi kita gak ada terbuang Semua yang ada dari taman ini Makanya disini bisa dilihat Bagaimana dengan adanya komunal Itu kan air komposnya ada di dalam tanah ini Sistemnya dia bukan sebagai resapan air Tapi dia mengeluarkan cairan kompos juga Yang memperbaiki unsur hara yang ada di tanah ini Nah ini bisa dilihat dari pohon kelapa Yang selalu berbuah Atau pohon-pohon buah yang ada di taman ini Sampah-sampah ini Ini dimasukkan ke dalam bak wadah rotari ini Jadi disini bisa sekitar Dia 20 hari aja tuh Atau gak sampai 20 hari 10 hari aja dia udah Ini kebetulan bocor Udah menghasilkan kompos cair Digoet aja Jadi untuk mempercepat Mempercepat dekomposisi dari pembuatan kompos Kita menggoetnya Menggoet seperti sepeda Ya kalau udah pembuatan kompos itu Kalau udah mencapai angka 32 Dia itu udah bisa Udah kompos yang disini tuh udah jadi Antara 30 ke 40 dia udah jadi Jadi ini sebetulnya kompos cairnya Udah harus diambil Biasanya kita bagi ke warga Karena kan warga sebagian Udah mempunyai tanaman-tanaman Ataupun yang di fasilitas umum ini Ataupun yang ada di lapangan Ataupun kecuali yang ada di dalam rumah orang Kalau yang di dalam rumah orang Itu buat mereka sendiri Saya mencoba Jangan hanya bank sampah aja Kita bisa inovasi Karena kan disini bank sampah itu Namanya sampah itu Bukan hanya sampah kering loh Ada sampah basah Nah sampah basah itu kan bisa kita olah Baik secara komunal Mau secara komposter Mau secara lubang biopori Ataupun melakukan pembuatan kompos Yang berbagai cara yang dilakukan Jadi sebetulnya gini Untuk yang saya lihat 2013 itu Waktu itu saya memang Kayak apa ya Ngefans banget sama Pak Emil Salim Karena saya pikir Beliau itu benar-benar Seorang bapak lingkungan lah ya Kalau saya bilang Bagaimana dia mencoba Masyarakat Indonesia ini Supaya lebih bisa Bagaimana menghemat air Bagaimana menanam taneman Nah terus sudah gitu Isi film itu Itu menunjukkan tahun 2030 Bahwa di negara-negara Jadi itu menunjukkan bagaimana Kita itu sangkin kekurangannya air Karena pohon-pohon sudah tidak ada Itu mata air yang dijaga Dengan orang bekerja itu Mereka itu hanya digaji Dengan satu gelas aqua Jadi film itu menunjukkan Bahwa kita sebagai manusia Kita hanya jangan memakai saja Bagaimana kita juga Memberikan kontribusi juga Kita menjaga artinya Karena semuanya Air sudah disediakan Taneman pohon sudah disediakan Apa kita pernah ingat Kita juga pernah menabung air Itu yang membuat saya agak parno ya Agak parno Karena takut cucu saya itu Nanti anak saya Hanya digaji atau cucu saya Dengan segelas air Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!